Antusiasme warga untuk mengikuti vaksinasi dosis ketiga, Rabu pagi terlihat di halaman Polsek dan Pasar Utara. Warga rela antre untuk mendapatkan vaksinasi sejak pagi. Salah satu warga asal Singaraja, Ngurah Doni mengaku, sengaja datang bersama temannya ke Polsek dan Pasar Utara untuk mendapatkan vaksinasi booster. Selain untuk menjamin kesehatan dirinya, vaksinasi booster juga ia perlukan sebagai syarat administrasi untuk ia bekerja di kawasan pariwisata, serta syarat kelengkapan administrasi di pemerintahan. Saya vaksin, vaksin tiga. Sudah dapat? Sudah, sudah. Gimana Pak rasanya? Ada kendala? Tidak ada, si tensi aman, tidak ada penyakit apa-apa, aman langsung di vaksin. Pak, kenapa harus vaksin tiga, Pak? Untuk mempermudah administrasi dan sekarang kan pemerintah itu menyuarakan kita untuk vaksin ketiga. Saya nunggu. Jadi untuk keperluan kerja juga? Iya, keperluan kerja. Keperluan kerja di mana? Saya di Canggu. Saya di Canggu di restoran lah. Itu sebagai syarat juga? Lain halnya dengan Indriya, perempuan asal Solo yang bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Gatsuden Pasar ini. Mengaku sengaja mengikuti vaksinasi untuk tetap menjaga kesehatannya karena sering bertemu dengan para konsumennya. Kalau untuk vaksin berusaha sendiri harusnya dari kesadaran diri sendiri sih, apalagi sudah perintah dari pemerintah juga. Jadi kita harus sebisa mungkin ikut serta untuk melancarkan juga kan aksi dari pemerintah ini dan demi kesehatan kita sendiri juga sih, Pak. Jadi di tempat ibu ada syarat untuk wajib vaksin bolster atau gimana? Entah sih, Pak. Sebenarnya. Cuma kita juga harus sadar diri juga kan harus vaksin bolster gitu. Harapannya semoga virus ini semakin menurun sih, Pak. Nggak berharap hilang, tapi ya penyebarannya mungkin menurun gitu. Jadi sebisa mungkin kita melewati ini dengan baik sih, Pak. Dengan mengikut vaksin-vaksin seperti itu. Vaksinasi di Polsek dan Pasar Utara ini khusus menyediakan 300 dosis vaksin booster jenis Pfizer. Percepatan vaksinasi ini dilakukan guna mencapai 30% target vaksin dosis ketiga di Provinsi Bali. Terima kasih telah menonton!